Halo assalamualaikum, apa kabar kalian semua sehat selalu ya? Gimana puasanya nih? Lancar kan? Nah ini aku jam setengah 6 pagi setelah sahur, seringnya aku emang gak tidur lagi Dan kebetulan hari ini aku rencananya dan keluarga mau buka bersama di rumah orang tua Jadi pagi-pagi ini aku awali dengan maskeran putih telur Cuma maaf ya aku gak liatin jelasnya gimana caranya aku pakai masker putih telur Karena takutnya kalian serem Karena aku pakai masker putih telur itu ditempel-tempel tisu gitu di area hidung dan dagunya Khusus untuk ngangkat komedonya Oh ya kalian punya gak sih pengalaman pakai masker atau apa gitu Supaya komedo itu hilang dan gak balik lagi Karena aku pakai masker putih telur itu memang cepat banget keangkat sih komedonya itu Cuma cepat banget juga baliknya Kalau ada saran komen ya Nah sambil aku nunggu maskernya kering Biasanya itu sampai 1 jam Aku ngedit video kayak gini Jadi aku tinggal buka aplikasi in shot Terus masukin deh video-video yang mau aku edit Nah Alhamdulillah aku sekarang udah di rumah emak Di rumah orang tua Oh iya tadi aku sampai rumah emak itu sebelum zuhur Dan ini setelah zuhur aku baru mulai masak sama emak Pertama aku masak kolak-kolak pisang dan kolang kaling Bahannya sama aja sih Kayak gula aren, pandan, vanili dan gula pasir Jangan lupa juga santan Nah kalau ini ungkepan ayam untuk nanti makan beratnya setelah buka puasa Ini kata ma kayaknya pisangnya kurang Jadi tambahin lagi deh pisangnya Ini aku pakai pisang ketan Nah ini baru dimasukkan gula pasirnya Ini adik aku Dan ini anak-anak aku udah mulai mengacak-acak rumah emak Ini keponakan aku Jadi mereka anteng main bersama Selama emaknya masak Mereka main Nah ini aku rencananya mau bikin kroket Kroket itu Apa ya, kalau di daerah aku memang namanya kroket Kayak risol gitu Cuma isiannya kentang sama wortel Dan sebelumnya itu rencananya aku masak Yang itu bikin kroketnya itu di rumah Cuma karena satu dan lain hal Akhirnya aku bawa aja deh ke rumah emak Karena memang awalnya itu aku mau ke rumah emak itu sore Jadi udah siapin bahan-bahan untuk kroket Udah diisi Tinggal goreng aja gitu ke rumah emak Tapi gak jadi datang sore Jadi datangnya sebelum zuhur tadi Nah ini aku kupas-kupasin dulu Kentang, wortel Nanti dipotong-potong kecil juga Baru udah nanti masukkan ke kulit lumpia gitu Baru nanti digoreng Nah sekarang aku lagi potong-potong kecil Wortel dan kentangnya Nanti juga ada daun bawang dan seledri Di daerah kalian ada juga gak sih kayak gini Terus di daerah kalian namanya apa Kalau di daerah aku emang namanya kroket Bedanya apa sih dengan risol Kalau menurut aku ya Koreksi kalau salah Kalau kroket ini Isinya biasanya di daerah aku tuh ada kentang wortel Terus bihun gitu Nah dimasukin ke dalam kulit lumpia Baru digoreng Nah kalau risol biasanya Ada isian telurnya juga gitu Terus luarannya itu dilapisi dengan Tepung roti Kayak gitu Sama gak sih? Eh bener gak sih? Dan ini tuh Di daerah aku biasanya dimakannya pakai sambal kacang gitu Di daerah aku banyak sih yang jualan Maksudnya kroket-kroket kayak gitu Cuma jarang Jarang banget yang isiannya kentang dan wortel Kan aku sukanya kentang dan wortel Jadi berinisiatif bikin sendiri deh Nah ini isiannya Sudah aku cuci ya Ini emang aku bikin setup roti Udah sore Jadi sekarang aku siap-siapin bahannya Ini bahan untuk Numis isian kroket tadi Biasa aja sih Bahannya cuma bawang merah, bawang putih, merica, garam, dan gula Gitu aja Ini soup rotinya udah hampir matang Ini aku mau tumis bahan untuk isian kroket tadi Tinggal ditumis gini aja Bentaran aja Karena kan ini sayurannya jadi cepat matang Oh iya Ternyata kulit lumpia yang aku beli kemarin di toko grosir itu Aku cobain kekecilan untuk isian kroket ini Jadi akhirnya aku minta tolong adik aku untuk beli kulit lumpia lain di pasar Jadi yang kemarin aku beli gak jadi dipakai Nah ini kulit lumpia yang aku minta tolong adik aku untuk beli di pasar Bentuknya bulat Kalau yang kemarin aku beli itu bentuknya kotak Dan kecil banget Jadi kalau dipakai untuk ini Isian kroket Jadi kroketnya itu terlalu kecil banget Nah ini proses pengisian kulit lumpia dengan kentang dan wortel Gampang banget kan Cuma tinggal masukin Terus dilipat pinggirannya Terus digulung deh Setelah ini baru digoreng Tapi digorengnya nanti aja menjelang maghrib Jadi nanti pas waktunya buka puasa Kroketnya masih anget Kalian gimana? Kalau buka puasa Langsung makan berat Atau ngemil dulu Terus kalau misalnya ngemil dulu Ngemilnya apa? Kalau aku seringnya nih ya Seringnya kalau buka puasa itu makan gorengan Gatau kenapa Kayaknya kurang enak aja gitu Kalau misalnya buka puasa tanpa gorengan Padahal ya Kalau misalnya buka puasa makan gorengan itu Seringnya aku gak lama itu sakit tenggorokan Tapi Ya mau gimana lagi Sukanya kayak gitu Nah ini udah selesai Nah ini dia hasilnya Tinggal kita goreng Mulai digoreng ya Kebaikan bentuknya yang kurang cantik Yang penting rasanya enak Oh iya digorengnya juga Jangan lupa pakai api kecil Dan bentar aja Karena memang ini sebenarnya udah mateng kan Isiannya tinggal Kayak manasin aja Untuk lumpianya biar mateng gitu Jangan lupa dibalik Nanti kalau udah Kuning kecoklatan Angkat deh Kalian kapan buka bersama bareng keluarga Khususnya orang tua ya Kalau aku Kayaknya sih setiap weekend Setiap hari Sabtu Karena memang rumah aku sama rumah orang tua itu deket Tapi kalau kalian berjauhan dengan orang tua Gak apa-apa Sabar Nanti juga ada waktunya Oke next Aku bikin sambal kacangnya Ini aku udah goreng dulu sebentar Tomat, cabai merah Sama cabai rawitnya Nanti ditambahin Bumbu kacang Instant Nah ini bumbu kacangnya Sebenarnya gak ditambahin lagi cabai tomat Dan cabai rawitnya juga gak apa-apa sih Cuma kalau aku biasanya tambahin lagi Karena kalau misalnya gak ditambahin Gak pedes Nah ini udah jadi Terus tinggal kasih air anget sedikit Dan tambahan jeruk sambal Biar wangi dan enak pokoknya Oke jadi hari ini aku udah selesai masak untuk menu buka puasa nanti Tadi jadi aku masak kolak pisang dan kolang kaling Terus ada stup roti Terus makan beratnya ada ayam goreng Terus aku bikin kroket isi kentang dan wortel Udah digoreng juga Dan udah bikin sambalnya juga Makasih banyak yang udah nonton Jika berkenan Jangan lupa untuk di subscribe Like, share, dan komen Dan happy ramadhan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax